Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Jain AC Service pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips ilmu tentang bagaimana cara untuk mengatasi gearbox mesin cuci ini adalah gearbox mesin cuci yang suaranya kasar pada saat pengeringan gearbox ini suaranya kasar dan ini saya putar-putar seperti ini suaranya halus ya karena ini kasarnya pada saat berputar pengering dan ada indikasi dari kerusahaan ini dari bearingnya ya dan ini nanti saya akan membagikan tips bagaimana cara untuk membongkar gearbox ini dan mengganti bearing yang ada disini ya di dalamnya sini ada bearingnya yang agak besar dan ini mau saya coba saya bongkar dulu ya ini adalah tampak dari gearbox mesin cuci yang ini punyanya LG ya dan saya coba dulu ini ada pedalnya pedal rimnya ini ya ini untuk yang ditarik drain motor dan ini saya putar dan disini di ujung ini berputar sesuai dengan putaran puli ya itu bertanda proses pengeringan dan suaranya sangat memang sangat kasar ya nah seperti ini ini untuk mengetes kerusahaan gearbox mesin cuci ya seperti ini dan ini tanpa pedal rim ditarik putarannya sangat halus dan kalau tanpa rim berarti berada saat proses pencucian ya dan ini mau saya bongkar dulu di bearingnya ya atau lakernya dan ini untuk sealnya seal yang ada di paling atas ini adalah seal yang untuk pengaman gigi gearboxnya yang di dalam ya dan yang bawah ini ada ringnya ringnya kita lepas dulu dan kemudian seal kalau seal ini tidak dilepas tidak apa-apa ya dan kemudian ini kalau model ini tidak ada bautnya ya yang paling atas kalau yang paling atas ada bautnya bisa kita lepas dulu dan selanjutnya dan selanjutnya alat yang kita butuhkan adalah obeng ini adalah obeng min saya menggunakan dua obeng min ya untuk mencukit kalau di patas tadi ada bautnya dilepas dulu ya bro dan model ini tidak ada bautnya dan model ini tidak ada bautnya maka langsung bisa kita cukit saja kita cukit sedikit-sedikit seperti ini ya karena karena mesin gearbox seperti ini sangat jarang dilepas berarti cepatannya agak sulit nah seperti ini kalau sangat sulit bisa kita menggunakan WD ya di asnya kita kasih WD supaya kerak-kerak bisa rontok dan kemudian cara melepasnya nah seperti ini kita tarik dan di ujung dratnya kita putar dulu dan ini as dari gearbox mesin cuci ini masih bagus dan kemudian bearingnya dan ini adalah bearing yang saya maksud bearing ini sudah rusak ya sudah suaranya sudah kasar kalau diputar-putar dan bagaimana cara melepasnya ini nanti saya lepas menggunakan battle ya ini nanti kita battle dengan obeng saja ini saya persiapkan obeng obeng min dan palu ya dan palu saya saya kira kalau obeng min yang besar ini tadi sangat sulit saya menggunakan yang kecil saja seperti ini supaya bisa lebih mudah kalau kalau tidak ada battle seperti punya saya ini bisa menggunakan obeng min yang besar seperti punya saya tadi ya yang warna merah ini dan untuk melepasnya kita battle seperti ini keliling ya kita battle keliling dan ini sudah mulai keluar sedikit kalau kita tidak battle seperti ini dengan cara keliling sangat sulit melepasnya nah ini sudah kelihatan ya kelihatan sudah keluar bearingnya dan sedikit lagi bearing sudah terlepas nah ini sudah terlepas dan inilah tampak dari bearing gearbox mesin cuci yang saya maksud yang sudah rusak dan ini kodenya ada ya disini kalau untuk kodenya tidak semuanya sama ya bro dan untuk kodenya tidak semuanya sama lebih lebih baik sebelum kita beli kita bongkar dulu gearbox nya karena saya sendiri juga tidak begitu hafal setiap ukuran bearing di gearbox mesin cuci ini bisa kita lepas dulu dan kita lihat berapa ukurannya baru kita beli dan saya kira untuk cara melepas nya semuanya sudah paham kalau belum paham bisa bertanya di kolom komentar dan ini mau saya pasang lagi karena saya belum sempat beli untuk bearing ini saya pasang dan secara memasangnya kita palu seperti ini kita palu dengan rata jangan seiring kita palu nanti tidak bisa masuk kalaupun bisa masuk tidak rata atau miring dan kemudian ini sudah terpasang dengan tepat dan kemudian kita lumuri dengan setempet sebelum kita pasang kita lumuri dengan setempet atau kita kasih setempet dan di seal nya juga seal yang bagian dalam dan maaf ini tadi belum saya ganti bearing karena saya belum sempat beli untuk bearing dan tutorial ini saya buat karena beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya cara mengganti bearing gearbox mesin cuci dan caranya seperti ini dan di di ujung nya kita putar dulu di ujung sini kita putar supaya seal nya tidak rusak tidak rusak kena dread nya kena dread baut nya dan kemudian seperti ini ini saya kira sudah tepat di lubang nya baut juga sudah tepat dan kemudian jangan lupa ring nya juga kita pasang lagi karena kalau ring ini tidak kita pasang nanti putaran pengering nya sangat berat ya putaran pengering nya sangat berat dan inilah cara untuk mengganti gearbox mengganti bearing gearbox mesin cuci saya kira video singkat ini bisa dipahami ya dan jangan lupa untuk like komen share dan subscribe salam dari kami Jeng AC service terima kasih